Pekan lalu, FIA mengumumkan jika Red Bull melanggar atau melakukan overspending atas regulasi budget cap tahun lalu. Rumor yang beredar sebelumnya terbukti benar, dan berbagai kecurigaan mulai muncul terhadap kondisi finansial tim berlogo banteng tersebut. Saat ini pertanyaan terbesar yang masih jadi bahan perdebatan adalah apa hukuman yang akan diberikan oleh FIA kepada Red Bull. Variasi hukuman dari peringatan, larangan ikut satu atau lebih tahap dari kompetisi, pembatasan tes, pengurangan batas pengeluaran, sampai yang terberat, yaitu pengurangan poin. Namun, masalahnya adalah hukuman tersebut tidak didasarkan pada jumlah nominal overspending yang dilakukan. Tapi dipakai untuk apa, dan seperti apa pengaruhnya terhadap performa mobil tahun lalu? Inilah yang jadi bahan perdebatan yang sampai sekarang masih cukup panas. Meski hanya tergolong melakukan pelanggaran minor, namun tim-tim rivalnya menilai kalau itu bukanlah pelanggaran kecil, dan Red Bull pantas untuk dihukum berat. 5% yang dikategorikan ke pelanggaran minor, setara dengan 7 juta dolar ekstra spending. Walaupun belum ada konfirmasi dari FIA, tapi beberapa laporan menyebut jika Red Bull kelebihan 1,8 juta dolar dalam pengeluaran mereka atau sekitar 1,25%. Jumlah yang sebenarnya jika kita lihat cukup kecil, kalau dibandingkan dengan batas budget cap yang diterapkan. Tapi jika dilihat dengan perspektif tim F1 dan anggaran pengembangan mobil, maka overspending sekecil apapun bisa membuat perbedaan besar. Lewis Hamilton memberi gambaran jika andai saja Mercedes tahun lalu mengeluarkan uang 500 ribu dolar lebih banyak, maka itu bisa membuat timnya memasang update floor baru yang akan memperkuat performanya dan bisa merubah perebutan gelar juara dunia. Dalam semusim saja, anggaran untuk pengembangan mobil seperti update komponen dan suku cadangnya hanya menghabiskan sekitar 4-10 juta dolar. Lebih dari 10 juta dinilai sudah tidak memungkinkan untuk membuat update karena batas budget cap yang sudah sangat mepet jika digabung dengan pengeluaran untuk membuat mobil F1 secara utuh. Pernyataan Hamilton menggabarkan, Jika sekecil apapun uang yang dihabiskan untuk mengembangkan mobil F1, tapi dampaknya keperforma bisa jadi faktor pembeda ketika di sirkuit. Dan dalam kasus Red Bull yang berhasil membawa Mac Verstappen juara dunia musim lalu dengan gap yang sangat tipis serta kontroversial, maka alur cerita bisa berbeda seandainya mereka tidak melanggar budget cap. Itulah penyebab kenapa seakan-akan semua tim lain menuntut FIA untuk menghukum berat Red Bull dan menyamakannya dengan pelanggaran teknis. Ketika tim-tim lain berusaha untuk menekan pengeluarannya, namun kemudian ada satu tim yang melanggar. Itu sama dengan regulasi teknis. Ketika tim berusaha untuk membuat mobil yang sesuai dengan aturannya ketat, tentu mereka akan menuntut habis-habisan jika ada tim lain yang komponen mobilnya kepanjangan 1 mm. Dalam regulasi teknis lebih panjang atau lebih tebal 1 mm saja bisa berakhir dengan hukuman diskualifikasi. Dan jujur saja, pelanggaran finansial terasa lebih heboh karena ada faktor sensitivitas antara tim besar yang bisa melakukan overspending dan dengan tim-tim kecil yang anggarannya saja jauh di bawah batas. Ferrari secara frontal berulang kali menyuarakan agar hukuman maksimal bisa diterapkan kepada siapa saja yang melanggar budget cap. Mereka percaya jika hukuman berat adalah satu-satunya cara untuk menjaga kredibilitas dan masa depan dari regulasi budget cap serta mencegah sistem yang bisa dipermainkan. Bos khas, Gunter Steiner, mengatakan jika pelanggaran overspending sama saja dengan memakai sasis yang lebih ringan dari regulasi atau mengonsumsi bensin lebih banyak dari yang diperbolehkan. Hal yang sama juga disuarakan oleh bos Alfa Romeo, Frederick Fasier, serta bos Williams, Joe Scappito yang sepakat jika melanggar budget cap adalah tindakan kecurangan. Namun meski begitu, FIA tidak bisa memberi hukuman yang serupa seperti pelanggaran teknis karena masalah finansial adalah persoalan yang rumit serta kompleks dengan berbagai variasi kasusnya. Tadi jika dikembalikan lagi ke pernyataan Rose Brown pada musim 2019 ketika pertama kali memperkenalkan regulasi budget cap ini. Dia mengatakan kalau setiap yang melanggar akan menghadapi konsekuensi yang besar, bahkan resikonya sampai kehilangan gelar juara dunia. Namun sekali lagi, FIA sendiri sampai sekarang belum jelas tentang bagaimana penerapan regulasinya dan masih banyak area abu-abu yang harus dibenahi. Ketidakjelasan itulah yang kemungkinan dimanfaatkan oleh Red Bull, yang mana sampai sekarang mereka masih percaya diri jika anggaran musim 2021 ada di bawah batas aman budget cap. Ketidakjelasan ini terlihat dari kurang transparannya FIA soal apa yang dilanggar oleh Red Bull. Beberapa sumber dari media seperti Racing News 365 menuliskan, jika aslinya, pengeluaran Red Bull memang sudah ada di bawah batas aman budget cap sebesar 4 juta dolar. Namun karena beberapa faktor, itu membuat anggarannya membengka 5,8 juta dolar dan melebihi budget cap sebesar 1,8 juta. Ada empat faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu biaya catering, lalu biaya cuti karyawan yang sakit, dan yang mengundurkan diri. Lalu rekalkulasi suku cadang atau spare part, dan yang terbesar adalah aturan pajak di Inggris. Salah satu kasusnya adalah kepindahan karyawan aerodinamika mereka, yaitu Dan Fellows ke Aston Martin, namun sudah resign sejak pertengahan 2021. Biaya cuti yang diberikan kepada Fellows dianggap tidak termasuk budget cap oleh Red Bull, karena dia dipindahkan ke perusahaan Red Bull Advanced Technologies, yang mana ini entitas yang terpisah dari balap F1. Namun ternyata, FIA memasukkan itu ke dalam budget cap. Gemas dengan perkembangan kasus yang kurang jelas, CEO McLaren, Zac Brown, bahkan sampai mengirim surat kepada tim dan FIA, yang berisi tentang proposal hukuman penalti yang bisa diberikan kepada Red Bull. Dalam surat itu, ia juga menuliskan, kalau pelanggaran overspending adalah sebuah kecurangan, dan bisa memberikan keuntungan yang signifikan. Ia juga berpendapat, kalau tidak ada alasan bagi Red Bull, karena semua tim sudah diberikan kesempatan geladi bersih selama satu tahun untuk mempersiapkan diri. Ada dua hukuman yang diajukan oleh Zac Brown untuk pelanggaran minor yang dilakukan Red Bull. Pertama adalah pengurangan batas budget cap untuk 2023. Dengan rincian, jika Red Bull terbukti melakukan overspending sebesar 2 juta dolar tahun lalu, maka hukuman yang pas adalah pengurangan batas anggaran sebesar 4 juta dolar untuk tahun 2023 mendatang. 4 juta dolar itu terdiri dari 2 juta untuk menutup overspending yang dilakukan, ditambah 2 juta denda. Sebagai konteks, 2 juta dolar menurut Zac Brown setara dengan 25-50% biaya pengembangan mobil dalam semusim, dan hukuman itu bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Lalu kedua adalah pengurangan 20% waktu CFD dan tes Wind Tunnel yang akan membuat Red Bull tidak bisa memaksimalkan performa mobilnya seperti biasa yang mereka lakukan. Lalu yang terakhir, jika kembali melakukan pelanggaran minor, maka ia menyarankan FIA untuk langsung merubahnya menjadi pelanggaran berat. Selain ketiga hukuman yang diajukan tersebut, Zac Brown juga memberi masukan untuk menurunkan ambang batas overspending minor dari 5% menjadi 2,5% saja. Ia menganggap 5% terlalu besar dan dampaknya cukup signifikan untuk masuk ke kategori minor. Kami setuju dengan Zac Brown karena hukumannya lebih berorientasi soal dampak yang bisa diberikan di masa depan. Alih-alih membicarakan masa lalu yang sudah terjadi dan sebaiknya tidak dibaksa untuk diubah. FIA sendiri belum memberikan tanggapan soal usul yang diberikan, namun mereka sudah memberikan dokumen Accepted Bridge Agreement atau Perjanjian Kesepakatan Pelanggaran kepada Red Bull. Dokumen tersebut berisi tentang apa saja pelanggaran yang dilakukan dan hukuman apa yang akan diberikan oleh FIA. Saat ini, mereka tinggal menunggu apakah Red Bull menerima dokumen itu dan mengakui kesalahannya. Tapi jika tidak, maka kasus ini dipastikan akan lanjut ke panel adjudikasi KOSCAP di mana proses hukum dengan persidangan yang formal akan berlangsung dan Red Bull bisa memberikan bukti jika mereka tidak melanggar regulasi. Sekian video dari kami. Jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya. Terima kasih telah menonton! Lepasihże chip